Intro Tribuners, kembali hot news mengisi ruang informasi Anda dengan berita yang hot dan terkini. Seolah tak pernah usai, sopir taksi konvensional dan sopir taksi online di kota Batam kembali ribut di Kelabuan Perry International Batam Center selasa 3 Desember 2019. Adu murut serta baku hantam antar kedua belah pihak sempat terjadi, tepatnya di pintu masuk pelabuhan Batam Center. Visruh antara taksi online dan taksi konvensional akhirnya berhasil diredam oleh petugas kepolisian setempat. Terrorisnya, kejadian tersebut disaksikan langsung oleh wisatawan asing yang akan kembali ke negara asalnya melalui pelabuhan internasional Batam Center. Bahkan, kisruh antara driver taksi online dan taksi pangkalan ini menjadi tontonan wisatawan asing dan direkam melalui smartphone mereka. Kedua belah pihak saling bersikeras menuding salah satu dari mereka yang paling benar. Lagi dan lagi, keributan kali ini pun diketahui akibat polemik lama, yaitu permasalahan titik jemput penumpang. Kejadian baku hantam dan kisruh tersebut bukan kali pertama terjadi di Batam, karena sebelumnya kedua belah pihak saling bersikeras menuding salah satu dari mereka yang paling benar. Lagi dan lagi, keributan kali ini pun diketahui akibat polemik lama, yaitu permasalahan titik jemput penumpang. Kejadian baku hantam dan kisruh tersebut bukan kali pertama terjadi di Batam, karena sebelumnya keduanya telah ribut di Bandara Hang Nadiem, Batam. Berburu terus, informasi Anda hanya di Hot News Tribun Batam ID. Bye.